Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah yang kami hormati, kami muliakan Kaji kita malam ini adalah dosa besar Nusuzul mar'ah ala zawjiha Durhaqa istri kepada suami Isyianuha zawjiha wa ta'aliha amma awjaballahu alaiha min ta'atihi Nusuzul mar'ah adalah Durhaqaannya seorang wanita, seorang istri kepada suaminya Dia tampakkan kedurhaqaan dihadapan suaminya Dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya Wa nusuzul mar'ati haram Durhaqa istri terhadap suami haram Wa huwa kabioratun minal kabair Dan nusuz, durhaqa istri kepada suami Adalah salah satu dosa besar Dari dosa-dosa besar yang lainnya Rasulullah s.a.w Beliau bersabda Iza da'ar rajulu imra'atahu Ila firashihi Falam ta'ti La'anathal mala'ikatu Hatta tusbihah Iza da'ar rajulu imra'atahu Apabila seorang suami Mengajak istrinya Ila firashihi Ketempat peraduan Untuk melakukan hubungan badan Untuk berjima Falam ta'ti Lalu istrinya itu enggan Tidak mau melayani suaminya La'anathal mala'ikatu Hatta tusbihah Malaikat-malaikat Melaknat istri itu Hatta tusbihah Sampai masuk waktu pagi hari Itu termasuk Bentuk Nusuzul mar'ah Ala zawjiha Durhaqa seorang istri Kepada suami Suaminya ingin Dilayani Kebutuhan biologis Lalu istrinya Tidak ada alasan Apa-apa Menolak Enggan Untuk melayani Dan suaminya Tidak ridho Maka istri itu Dikutuk Dilaknat Sampai pagi hari Apabila seorang istri Diajak oleh suaminya Untuk berjima Melakukan hubungan Melakukan hubungan Badan Dan istrinya Enggan Maka yang Dilangit Malaikat Allah Sahitun Aleyha Murka Kepada istri itu Hatta Yardo'an Hazawjiha Sehingga Suaminya Meridoinya Ini Satu Bentuk Nusuz Namanya Bentuk Kedurhakaan Seorang istri Kepada Suami Falwajibu Alal Maraati Antat Luba Ridho Zawjiha Oleh Karena itu Menjadi Kewajiban Seorang Istri Antat Luba Ridho Zawjiha Minta Ridho Suaminya Watajtani Ba Sukhtahu Hendaklah Seorang Istri Menjauhkan Marah Murka Suaminya Walatamtani'u Minhu Mata Aradaha Dan Tidak Menolak Keinginan Suami Untuk Melayani Hubungan Biologis Ya Jika Jika Seorang Suami Itu Menghendakinya Jamah Rahimakum Allah Oleh Karena Itulah Nusuzul Marah Itu Termasuk Dosa Besar Dari Dosa Dosa Besar Yang Lainnya Kual Kuala Ulama Berkata Para Ulama Illa Illa Ayyakuna Laha Uzrun Min Haydin Au Nifasin Kecuali Ada Uzur Apa Uzur Sarinya Seorang Istri Sedang Hain Atau Dalam Keadaan Nifas Tidak Boleh Suami Mengajak Berhubungan Badan Dan Istri Boleh Menolak Tapi Kalau Tidak Ada Uzur Sar'i Tidak Boleh Menolak Seorang Istri Falayahillulaha Antajia Tidak Halal Artinya Tidak Boleh Haram Istri Berhubungan Badan Ya Dengan Suami Dalam Keadaan Haid Atau Nifas Begitupun Suami Ingin Dilayani Dan Dia Tahu Istrinya Dalam Keadaan Haid Atau Dalam Keadaan Nifas Hatta Tatta Silah Sehingga Istri Suci Mandi Janabah Namanya Kalau Dia Haid Ya Dia Mandi Janabah Dulu Mandi Mandi Besar Baru Setelah Itu Boleh Melakukan Hubungan Badan Faktazilun Nisa Fil Mahid Hendaklah Kalian Jauhkan Istri Saat Haid Dulu Sebelum Islam Datang Istri Yang Haid Itu Dijauhkan Oleh Suaminya Tidak 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 Boleh Itu Berjima Untuk Ngobrol Untuk Duduk Bersama Tidak Apa-apa Yang Tidak Boleh Adalah Berjima Faktazilun Nisa Fil Mahid Allah Berfirman Jauhkanlah Istri Saat Haid Artinya Jangan Melakukan Hubungan Jima Saat Haid Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alayhi Man Atah Haid Awim Raatan Mindu Buriha Fakud Kafar Bima Unzila Ala Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Man Atah Haid Nabi Bersabda Siapa Yang Mendatangi Istri Berjima Dengan Istri Dalam Keadaan Haid Awim Raatan Mindu Buriha Atau Mendatangi Istri Maaf Ini Tidak Masuk Tidak Bermaksud Porno Tidak Maaf Ini Bahasa Nabi Harus Disampaikan Atau Dia Menjima Minduburiha Dari Duburnya Maaf Sekali Lagi Ya Dia Berjima Melalui Dubur Istrinya Istrinya Boleh Berhubungan Badan Dengan Istri Saat Haid Dikaji Oleh Kedokteran Ya Sangat Menakjubkan Disinilah Islam Itu Agama Yang Memberikan Keselamatan Laya Tidak 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 Halal Artinya Haram Tidak Boleh Limra'atin Seorang Istri Yang Beriman Kepada Allah Dan Dan Akhirat Antasuma Puasa Wazawjuhas Syahidun Illa Biizni Sementara Suaminya Ada Di rumah Tidak Pergi Misalnya Apakah Keluar Kota Ya Istrinya Puasa Tentu Saja Puasa Disini Adalah Maksudnya Puasa Sunnah Misalnya Puasa Senin Atau Puasa Kamis Tidak Boleh Seorang Istri Puasa Puasa Sunnah Sementara Suaminya Tidak Kemana Mana Mungkin Kalau Sekarang WFH Tidak Keluar Kota Ada Di rumah Tidak Boleh Sampai Sebegitunya Islam Mengajarkan Kecuali Izin Kecuali Izin Dengan Suami Ini Khusus Untuk Puasa Sun Sunnah Ya Jadi Kalau Mau Puasa Senin Kamis Para Ibu Para Istri Izin Sama Suami Kata Suaminya Jangan Saya Lagi Ada Di rumah Ini Istrinya Puasa Tidak Dapat Pahala Bahkan Bisa Jadi Dapat Dosa Itu Termasuk Nusuz Namanya Bentuk Kedurhakaan Terhadap Suami Begitu Tidak Boleh Seorang Istri Misalnya Memasukkan Seseorang Yang Tidak Ia Kenal Tanpa Izinnya Baik Saat Suami Itu Ada Di Rumah Atau Sedang Berada Di Luar Tidak Boleh Memasukkan Orang Kedalam Rumah Tanpa Sepengetahuan Suaminya Orang Yang Tidak Dikenal Oleh Suaminya Begitu Pentingnya Menjaga Ketaatan Seorang Istri Terhadap Suami Kewajiban Seorang Istri Taat Kepada Kepada Suami Iza Salat Mar'atu Khumsaha Wasomad Sahraha Wa Atau At Zawjaha Wah Hafizat Farjaha Bekhalat Jannah Min Ay Abu Abil Jannah Sa'at Jika Seorang Istri Menjaga Kewajiban Salat Dia Jaga Salat Lima Waktu Wasomad Sahraha Dia Berpuasa Bulan Ramadhan Wa Atau At Zawjaha Dan Dia Taat Kepada Suaminya Wah Hafizat Farjaha Dan Dia Jaga Kehormatannya Dakhulat Jannah Min Ay Abu Abil Jannah Sa'at Dia Masuk Surga Dari Pintu Surga Mana Silahkan Diperkenalkan Untuk Masya Allah Salah Satunya Apa Taat Kepada Suami Selama Ketaatan Itu Dalam Kebaikan Kalau Seorang Suami Nyuruh Keburukan Seorang Suami Nyuruh Kemaksiatan Wajib Nolak Seorang Istri Tapi Dalam Kemakrufan Dalam Hal Yang Baik Ya Maka Mesti Taat Kepada Suami Termasuk Kalau Kemana Mana Keluar Dari Rumah Izin Dengan Suami Seorang Istri Yang Keluar Kemana Mana Tidak Izin Dengan Suami Dan Suaminya Tidak Tahu Itu Termasuk Musuz Termasuk Bentuk Kedurhakaan Seorang Istri Kepada Kepada Suami Nah Kalau Kayak Ngaji Seperti Ini Ya Memang Sudah Terbiasa Ngaji Ya Sudah Maklum Suaminya Kalau Malam Senin Ngaji Disini Istrinya Ya Tidak Perlu Izin Tiap Minggu Izinnya Rapel lah gitu Emang Sudah Tahu Ngaji Tapi Kalau Mau Ditakit Izin Lagi Gak Apa Apalagi Suaminya Ngaji Istrinya Ngaji Yang Penting Ada Izin Dari Suami Seorang Istri Itu Pergi Dan Suami Itu Tahu Kemana Istrinya Itu Pergi Jamal Rahimakum Allah Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Iza Kharujatil Mar'atu Min Bayti Zawjiha La Anathal Malaikatu Kalau Tidak Izin Seorang Istri Dengan Suami Bahasa Bahasa Blok Saunya Ngayab Ini Bahasa Jerman Ngayab Kemana Mana Istrinya Suaminya Tidak Tau Tidak 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 Laknat Hal Malaikah Dilaknat Dikutuk Oleh Malaikat Malaikat Rasulullah Sallallahu Sallam Allahumma Sallam Bia Bersabda La Yanzurullah Ila Imra'atin La Tashkuru Lizawjiha Allah Tidak Melihat Artinya Allah Tidak Memberi Rahmat Allah Tidak Memberi Kasih Sayang Kepada Seorang Istri La Tashkuru Lizawjiha Yang Tidak Pandai Berterima Kasih Kepada Suaminya Tidak Pandai Berterima Kasih Kepada Suaminya Yang Cuek Kepada Suami Yang Tidak Melayani Suami Yang Tidak Merasa Butuh Dengan Suami Allah Tidak Melihatnya Artinya Allah Tidak Memberikan Rahmat Kasih Sayang Ya Ma'soran Nisa Nabi Bersabda Wahai Para Wanita Wahai Para Istri Tasodakna Hendaklah Kalian Bersodakah Wainni Sesungguhnya Aku Kata Nabi Ro'aitukunna Aksaro Ahlinar Banyak Melihat Kalian Para Istri Para Wanita Adalah Penghuni Penduduk Api Neraka Mengapa Mereka Para Istri Para Wanita Itu Kebanyakan Ahli Neraka Kala Tuk Tuk Sirna Al Lakna Wat Takfurnal Ashira Engkau Wahai Para Istri Tuk Sirna Lakna Banyak Banyak Mengutuk Wat Takfurnal Ashir Kufur Kepada Suami Engkak Pandai Terima kasih Kepada Suami Bawaannya Kurang Baik Bawaannya Kurang Baik Engkak Ada Rasa Terima Kasih Sebulan Dikasih Uang Belanja 10 juta Masih Kurang Buang Buang Jajan 10 juta Perbulan Masih Kurang Termasuk Bisa Menyebabkan Masuk Mereka Kedalam Neraka Banyaknya Tabarruj Tabarruj Al-Jahiliyah Keluar Dari Rumah Dengan Membuka Aurat Sehingga Membuat Fitnah Para Lelaki Itu Termasuk Tabarruj Dia Kalau Bersolek Kalau Berdandan Melebihi Dari Kewajaran Karena Dengan Tujuan Untuk Membuat Fitnah Orang Laki Yang Lain Ini Termasuk Bisa Menyebabkan Dimasukkannya Seorang Istri Itu Kedalam Neraka Apabila Seorang Istri Diperintahkan Untuk Taat Kepada Suaminya Dan Untuk Meminta Ridonya Suami Juga Diperintahkan Untuk Ihsan Untuk Berbuat Baik Kepada Istri Kepada Istri Wallut Fidiha Dan Untuk Berlunak Ya Berlunak Berkata Kata Yang Santun Ya Makanya Kita Ini Para Suami Perlu Mempergauli Istri Hati-hati Ucapan Kita Mesti Lunak Lembut Karena Istri Itu Makhluk Halus Istri Kita Makhluk Halus Maksudnya Perasaannya Halus Beda Sama Orang Laki Makanya Kalau Orang Perempuan Kalau Ditanya Mau Nikah Diam Baik Oke Berarti Tujuh Karena As-suku Itu Alam Tur Ridho Diamnya Itu Tanda Ridho Memang Seorang Istri Itu Nispul Akli Mengapa Kalau Saksi Orang Laki Satu Orang Perempuan Dua Karena Dianggap Orang Perempuan Itu Nispul Akli Katanya Nispul Nispul Akli Kadang Orang Perempuan Itu Lebih Memakai Perasaan Ketimbang Rasional Begitu Ya Dia Lebih Lebih Perasa Lebih Lebih Sensitif Lebih Main Perasaan Nispul Akli Oleh karena Itu Seorang Suami Mesti Berbuat Baik Termasuk Berlunak Ya Berucap Yang Lembut Termasuk Seorang Suami Mesti Bersabar Kalau Didapatkan Istrinya Mungkin Akhlaknya Kurang Baik Ya Mesti Sabar Seorang Suami Seorang Suami Pertama Kalau Istri Nusuz Durhaka Apa yang Dilakukan Suami Faizuhunna Kasih Nasihat Pertama Yang Kedua Wahjuruhunna Filmadaji Wahjuruhunna Filmadaji Itu Artinya Ibnu Abbas Mengatakan Ayyewalliha Zohrohu Alalfiras Walayukallimuha Walayudajyuha Jadi Kalau Dia Tidur Suami Itu Punggungnya Membelakangi Istri Tetap Satu Kamar Tetap Satu Kasur Itu Caranya Jadi Tidurnya Membelakangi Punggungnya Membelakangi Istri Itu Kalau Istri Yang Ini Dia Merasa Yang Ketiga Kalau Itu Juga Masih Nusuz Yang Ketiga Wadribuhunna Boleh Pukul Tapi Pukul Yang Tidak Mencelakakan Jadi Ada Tiga Step Tiga Langkah Kasih Nasehat Tidur Membelakangi Punggungnya Yang Ketiga Memukul Tapi Memukul Yang Tidak Mencelakakan Misalnya Memukul Pakai Sikat Gigi Kalau Tidak Berubah Juga Ya Dan Dihawatirkan Terjadi Divos Terjadi Perceraian Maka Maka Kirimlah Hakam Yaitu Wa In Kiftum Sikoko Bainihima Faba Asu Hakamam Min Ahlihi Wah Hakamam Min Ahliha Jadikan Ada Jurudamai Antara Pihak Laki Dan Pihak Perempuan Duduk Satu Meja Membicarakan Musawarah Jadi Jangan Jangan Langsung Cerai Nanti Terakhir Step Yang Terakhir Baru Cerai Jadi Cerai Itu Solusi Yang Terakhir Bukan Yang Pertama Itu Ibarat Pesawat Itu Namanya Pintu Emergensi Jadi Ada Step Stepnya Ya Pertama Kasih Nasehat Yang Kedua Tidur Dengan Cara Membelakangi Punggungnya Yang Ketiga Pukul Dengan Tidak Melukai Kemudian Baru Yang Keempat Ada Juruda Juruda Mai Antara Pihak Laki Dan Pihak Perempuan Kemudian Kalau Itu Juga Tidak Berhasil Yang Terakhir Itu Namanya Cerai Talak Ya Dan Itu Halal Tapi Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wata'al Semoga Kita Dijadikan Keluarga Yang Sakinah Mawadah Dan Rahmah Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu Alam Bisawab Sadaqallahul Adim Kafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfir Wa Atib Ilyik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh